hai assalamualaikum welcome back to my youtube channel mami diana dan masyel aku mau ucapin terima kasih buat temen temen yang sudah subscribe channel mami buat yang belum subscribe yuk disubscribe dulu jangan lupa like atau share postingan ini dan yuk kita pasang stiker kompor yang super gampang banget oke baiklah yang pertama kita harus membersihkan kompor itu sampai bersih banget kalau sudah bersih siap kita oles-olesi pakai sabun ini aku pakainya sabun sunlight atau sabun cuci piring kita olesi ke seluruh bagian kompor gunanya adalah pada saat kalau kita pasangnya miring itu bisa digeser-geser gitu ya selanjutnya kita siapkan si stiker kompor yang ingin kita pasang ini aku belinya di stiker underscore kacita ya jadi buat temen temen yang mau order juga bisa langsung ke stiker underscore kacita nama instagramnya nah ini kita buka sambil kita ukur juga pelan-pelan hati-hati jangan sampai soul bag ya seperti ini pokoknya temen temen bisa kondisikan nanti seperti apa mau dibukanya seperti ini tapi kalau misalkan kita sudah pasang sabun otomatis itu akan memudahkan penggeseran apabila si stikernya itu miring gitu karena pada saat aku pasang pertama kali itu agak miring ya seperti ini kita ukur dulu dipastikan sabunnya itu agak banyak ya supaya lebih mudah kita menggeser ke kanan atau ke kiri untuk menyesuaikan gambar di stiker kompornya seperti ini kita tarik pelan-pelan tuh ya lalu kita geser-geser supaya ukurannya pas di badan kompor dan cantik seperti ini seperti ini ternyata pada saat aku pemasangan tadi itu agak miring dan datanglah si pas suami yang benar-benar bisa menata atau meratakan sebuah bidang jadi lebih kiamik banget dan akhirnya dibenerin lagi deh sama pas suami nah ini udah pas ya aslinya memang gampang banget kalau kita itu udah pas pasangnya stiker kompor itu gitu tapi kalau misalkan kita salah karena kita sudah pakai sabun sebelumnya jadi gampang banget buat ditata lagi sesuai sama gambar di stiker kompornya seperti itu kalau sudah pas selanjutnya kita cutting bagian tengah dari stiker kompor itu pakai cutter ya seperti ini mudah banget caranya pelan-pelan ya tapi supaya gak sobek si stiker kompornya sampai jumpa selanjutnya kita cutter sedikit bagian besi di apa sih namanya tuh untuk menyalakan kompor di cetrekannya itu yang tadi udah aku lepas nah seperti ini jadinya nanti si bagian pemuternya itu tinggal kita pasangin lagi seperti itu gampang banget intinya sih jangan sampai lupa sabunnya kalau misalkan lupa ya sudah wassalam akan nempel tapi kalau misalkan sabunnya banyak itu dengan sangat mudah kita menggeser apabila ada kesalahan seperti itu teman-teman nah ini suami aku lagi diratakan supaya lebih rapi bidangnya ini bisa pakai apa aja yang ada di rumah dengan benda yang datar bisa pakai penggaris juga ini aku pakai buat bersihin kaca gitu jadi sebelumnya juga aku pasang stiker kompor sorry pasang stiker kulkas pakai ini juga dan itu hasilnya rapi banget jadi semuanya dari mulai stiker kompor stiker kulkas aku belinya di stiker underscore kacita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton